Halo semuanya, jumpa lagi di Noval Official Channel. Halo Besti, apa kabar? Pada kali ini, kita akan membahas tentang Baterai kental bisa memberi daya pada pesawat terbang. Selamat menonton, Baterai kental bisa memberi daya pada pesawat terbang. Kontemporary Amperex Technologico Limited CATL hari ini meluncurkan baterai terkondensasi baru hingga 500 Watt jam per kilogram. Kepadatan energi yang sangat tinggi ini dapat memungkinkan elektrifikasi pesawat penumpang. Didirikan pada tahun 2011, CATL telah berkembang menjadi produsen baterai litium-ion, Li-ion. Terbesar di dunia, dengan pangsa pasar hampir 35%. Ini telah membentuk kemitraan dengan banyak pembuat mobil asing termasuk BMW, Daimler, Tesla, dan Volkswagen. Hari ini, di pameran Auto Shanghai, CATL telah meluncurkan teknologi baterai mutakhir baru. Menawarkan kepadatan energi dan keamanan yang tinggi. Yang menurut perusahaan dapat mencapai produksi masal dalam waktu singkat. Energi persatuan masa 500 Watt jam per kilogram sekitar dua kali lipat dari baterai Li-ion biasa. Selain menggandakan jangkauan EV, ini dapat memungkinkan penerbangan listrik jarak jauh. Mengurangi polusi udara. Untuk mengatasi perubahan bahan yang dihasilkan dari reaksi elektrokimia. Baterai baru CATL menggunakan apa yang perusahaan gambarkan sebagai elektrolit keadaan. Terkondensasi biomimetik yang sangat konduktif, untuk membangun struktur jaring adaptif. Mandiri, tingkat mikron. Ini dapat menyesuaikan kekuatan interaktif di antara rantai. Meningkatkan kinerja konduktif sel, dan pada gilirannya, efisiensi transportasi Li-ion. Sekaligus meningkatkan stabilitas struktur mikro. Baterai semi padat mengintegrasikan berbagai teknologi inovatif, termasuk bahan katoda. Densitas energi sangat tinggi, bahan anoda baru, pemisah, dan proses manufaktur. Menawarkan kinerja pengisian dan pengosongan yang sangat baik, serta keamanan yang baik. Menurut CATL, peluncuran teknologi mutakhir ini, mendobrak batasan yang telah lama membatasi. Pengembangan sektor baterai dan akan membuka skenario baru elektrifikasi yang berpusat pada. Tingkat keamanan yang tinggi dan bobot yang ringan. CATL sudah bekerja sama dengan mitra dalam pengembangan pesawat penumpang listrik. Mempraktikkan standar tingkat penerbangan dan pengujian sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kualitas tingkat penerbangan. Selain itu, perusahaan akan meluncurkan baterai kental versi otomotif. Yang diharapkan akan diproduksi massal pada akhir tahun 2023. Memenuhi persyaratan pelanggan adalah kekuatan pendorong inti yang mendorong inovasi teknologi. Untuk CATL, kata Wukai, Chief Scientist. Saat elektrifikasi meluas dari darat ke langit, pesawat akan segera menjadi lebih bersih dan cerdas. Peluncuran baterai kental dapat mengantarkan era elektrifikasi universal dalam transportasi. Membuka lebih banyak kemungkinan untuk pengembangan industri. Dan membantu mencapai tujuan netralitas karbon global. Nah, di Indonesia, sedang dibangun pabrik baterai. Di Molowali, Naufal harapankan. Dengan adanya berita ini, Indonesia dapat meningkatkan penjualan baterainya. Amin. Baterai asli buatan Indonesia. Keren kan Indonesia? Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.